Dan sebenarnya kalau angkutan umum itu diberi subsidi dengan kendaraan listrik, lebih yahut lagi itu nanti hasilnya. Yang pertama, emisi akan berkurang. Kedua, orang beralih angkutan umum berarti mengurangi kemacetan. Anak-anak sekolah banyak menggunakan angkutan umum, itu berarti mengurangi angka kecelakaan. Yang keempat, orang tidak lagi menggunakan motor, pindah angkutan umum, itu berarti dia sudah membantu menurunkan angka inflasi di daerah. Inflasi kita itu tinggi, karena menggunakan BPM, BPM kita itu di 93% digunakan untuk kendaraan pribadi. Yaudah BPMnya dikurangi penggunaannya, gimana biar berkurang? Pindahkan menggunakan angkutan umum. Nah angkutan umumnya, ya kalau sekarang kita sudah bisa beli mobil listrik, ya gunakanlah mobil listrik, buatan PT INKA, yang kemarin sudah diusik coba kan, sudah berhasil lah, saya sudah lihat itu di Bali, sukses lah. Artinya duitnya untuk dalam negeri, bangkitlah. PT INKA itu tidak hanya produksi kereta, tapi dia bisa produksi mobil, bis listrik.